Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Erin Gemini Nah, di video kali ini aku mau bikin sayur jantung pisang Sayur jantung pisang ini benar-benar enak banget Apalagi dibuat menu sehari-hari ini sangat cocok ya Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Jangan lupa juga ya, tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Mau tahu cara bikinnya, langsung saja simak videonya sampai selesai Pertama, kita siapkan dulu 2 jantung pisang Untuk jantung pisangnya bisa pakai jantung pisang apa aja ya, sesuai selera Untuk jantung pisangnya, yang satu ini belum aku kupas, yang satunya itu sudah aku kupas Nah, untuk yang belum aku kupas, ini nanti akan aku kupas dulu sampai warnanya itu agak putih seperti ini Lalu kita siapkan untuk bumbunya, disini aku sudah siapkan 14 siung bawang merah 6 siung bawang putih, 10 cabai rawit, 5 cabai merah besar atau 5 buah cabai keriting 3 butir kemiri dan juga alai petai, misalkan gak pakai itu juga boleh ya, bisa disekip Sedikit kunci, sedikit kencur, sedikit jahe dan juga 1 ruas lengkuas 1-2 ruas kunyit 3 cabai hijau besar, ini nanti kita iris-iris dulu Misalkan kalian gak pakai cabai hijau besar ini juga boleh ya, ini sesuai selera saja 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk dan juga 1 batang serai Lalu kita siapkan juga untuk bumbu pelengkapnya 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok makan penyedap rasa dan juga sedikit rasi 500 ml santan kental dan juga 700 ml air Langkah selanjutnya kita kupas dulu ya jantung pisangnya Kita kupas sampai warnanya itu putih ya Nah dan ini sudah aku kupas semuanya dan juga sudah aku belah 1 buah pisang, aku belah menjadi 2 bagian Sebelum kita rebus, kita cuci bersih dulu jantung pisangnya Langkah selanjutnya kita siapkan air sampai mendidih, kemudian kita tambahkan 3 sendok teh garam Lalu kita tambahkan juga sedikit minyak goreng Kalau sudah kita tambahkan garam dan juga minyak goreng, sekarang kita aduk dulu ya sampai rata Setelah kita aduk, kemudian kita masukkan semua jantung pisangnya Oh ya, kita gunakan api sedang, lalu kita tunggu sampai si jantung pisangnya ini empuk atau matang Nah dan ini sudah aku rebus kurang lebih 15 menit, kita pastikan dulu ya jantung pisangnya ini sudah matang Misalkan sudah empuk seperti ini, sekarang kita matikan kompor dan kita angkat lalu kita tiriskan Ini dia setelah aku tiriskan dan ini juga sudah aku cuci bersih Jantung pisangnya juga sudah aku potong kecil-kecil ya Kalau sudah kita potong-potong seperti ini, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya kita siapkan wadah Lalu kita masukkan semua bumbu yang akan kita haluskan Jangan lupa kita potong kecil-kecil dulu ya, supaya nanti saat di blender itu lebih mudah Kita masukkan semuanya ya, kecuali daun jeruk, daun salam, serai dan juga lengkuas Kemudian kita tambahkan sedikit air atau untuk airnya kalian bisa mengganti dengan minyak sayur ya Dan kita blender sampai halus Ini dia setelah aku haluskan, sekarang bumbu pun siap ditumis Langkah selanjutnya kita siapkan wajan atau panci Maaf ya, wajannya itu sudah jelek, ini sudah mengelupas tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai Kita tuang minyak goreng secukupnya dan kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Lalu kita tambahkan 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam Satu ruas lengkuas kita geprek dulu dan juga satu batang serai kita geprek juga Lalu kita aduk-aduk ya sampai semuanya itu tercampur rata Kita gunakan api sedang saja, lalu kita tumis sampai harum dan juga matang Kalau sudah bumbunya itu matang seperti ini, sekarang kita tambahkan ya 700 ml air Lalu kita aduk-aduk sampai rata Setelah kita aduk-aduk sampai rata, kemudian kita tunggu atau kita diamkan sampai mendidih Nah kalau sudah mendidih seperti ini, sekarang kita masukkan semua jantung pisang Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir 1 sendok makan penyedap rasa Kemudian 1 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh ketumbar bubuk Dan juga sedikit rasi Oh ya, kita masukkan juga irisan cabai hijau besar dan juga alai petai Lalu 500 ml santan kental, aku pakai 1,5 bungkus santan kara ya Setelah kita masukkan semua bahan, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur rata Kita aduk-aduk terus saat memasak supaya nanti santannya itu tidak pecah-pecah Dan ini nanti kita tunggu sampai mendidih Kalau sudah mendidih seperti ini, sekarang kita aduk-aduk kembali Oh ya, sebelum kita sajikan, kita incip rasa dulu atau tes rasa ya Jika menurut kalian bumbunya itu kurang pas, kalian bisa menambahkan garam, gula pasir, penyedap rasa dan juga lainnya Jadi sesuai selera Dan jika bumbunya itu sudah pas dan juga sudah enak, kita matikan kompor dan sayur pun siap disajikan Nah ini dia, sayur jantung pisangnya sudah jadi Rasa dari sayur jantung pisang ini benar-benar enak banget Misalkan mau dimakan sama lontong atau ketupat, ini juga sangat pas Semoga resep saya bermanfaat dan semoga kalian semua suka resep dari saya Seperti biasa ya, jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini Selamat mencoba dan terima kasih Selamat menikmati